Intro Om Swastiastu Om Swastiastu Selamat pagi pemirsa, apa kemana anda? Pagi hari ini senang sekali sama di Sekeran Karang Pagi hari ini kembali hadir dalam dialog khusus bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ya, pemirsa setelah sebulan, hampir sebulan penuh dilaksanakan Pesta Kesenian Bali Untuk seni tradisi dan klasik Wujud kepedulian pemerintah Provinsi Bali terhadap perkembangan seni modern dan kontemporer Seni yang bersifat inovatif kembali diberikan ruang kepada para seniman Untuk menampilkan karya-karya kepada masyarakat Melalui penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani yang ke-6 tahun 2024 tahun ini Dan yang pastinya Festival Seni Bali Jani yang ke-6 2024 Yaitu Puspa Cipta Jana Kerti Karya Mulia Manusia Berbudaya Akan kita angkat menjadi topik kita pada pagi hari ini Tentunya sudah hadir dua narasumber Ya, agar kita aja berbincang-bincang mengenai topik kita So, pagi hari ini langsung saja saya sampai Yang pertama ada Bapak Wariwi Sasana Beliau adalah tim kurator dari Festival Seni Bali Jani Atau yang lebih akrab FSBJ yang ke-6 Om Swastiastu Pak Wari Om Swastiastu Bli Karang Sehat selalu Sehat, Om Swastiastu Pemirsa Bali TV dimanapun Dan yang pastinya juga kita juga sudah menghadirkan Ada Bapak Ide Bagus Martinanya Seorang tim kurator FSBJ yang ke-6 Tuh Haji, Om Swastiastu Om Swastiastu Sehat selalu Om Swastiastu Pemirsa Tetap berkarya, ini tim kurator kita Yang kali ini menjadi tim kembali ditunjuk Menjadi tim kurator di FSBJ Atau Festival Seni Bali Jani yang ke-6 tahun 2024 Saya ke Pak Wari dulu Pak Wari, sejauh ini Sudah seberapa jauh ini persiapannya Untuk menyelenggarakan Festival Seni Bali Jani yang ke-6 Niki sendiri Ya, secara kuratorial kami bisa sampaikan kepada para pemirsa Kepada Bli Karang Ya, siap ya Dan tapi untuk menyegarkan ingatan Pemirsa juga kita semua Ini Festival Seni Bali Jani adalah Aktualisasi dari Peraturan Pemerintah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2020 Tentang penguatan dan pemanjuan kebudayaan Ya Di dalamnya terangkai Adanya upaya penyegaraan Pesta kesenian Bali Untuk seni-seni modern, klasik dan perkembangannya Kemudian juga Festival Seni Bali Jani Yang mengusung seni-seni modern, kontemporer Dengan segala inovasinya Tahun 2024 ini adalah penyegaraan yang ke-6 Mengambil tema Puspa Cipta Janakerti Karya Mulia Manusia Berbudaya Baik, jadi persiapannya juga sudah cukup matang juga Akan dilaksanakan nanti Ya, perlu disampaikan juga kepada masyarakat Bahwa untuk penyegaraan tahun ke-6 ini Kita pada dasarnya para kurator ini Berupaya menjaga semangat kehadiran Festival Seni Bali Jani Karena memang ada perubahan dalam tata laksana acaranya Yang kemudian mempengaruhi juga tata kelolanya Jadi ada bedanya dengan pelaksanaan Festival Seni Bali Jani sebelum-sebelumnya? Ya, kalau pelaksanaannya sekarang kan digabung dalam tajuk bulan kebangsaan Jadi pelaksanaannya itu tidak seperti tahun lalu Yang sepenuhnya untuk Festival Seni Bali Jani Sekarang di dalam pelaksanaan satu minggu saja ini Yang berbeda dengan dulu dua minggu Digabung dengan pameran pembangunan Serangkaian ulang tahun Provinsi Bali Dan kemerdekaan, perayaan kemerdekaan Juga hadirnya Festival Digital Jadi ini tata laksananya sudah jelas berbeda dengan tata laksana tahun sebelumnya Nah kami dari kurator kemudian mencoba menselaraskannya di dalam tata kelolanya Nah ini yang menarik sekali Jadi Festival Seni Bali Jani yang ke-6 tahun 2024 ini Pelaksanaannya cukup berbeda dari pelaksanaan sebelum-sebelumnya Yaitu bersamaan dengan dua event Pameran pembangunan Provinsi Bali dan juga ada Bali Digital Festival Ada alasan kenapa dilaksanakan bersamaan Nah itu pengambilan kebijakan Kebijakannya seperti itu Jadi kita sebagai kurator hanya melaksanakan Makanya tadi saya sampaikan bahwa Tahun ini Festival yang ke-6 ini Upaya kurator adalah menjaga semangat kehadiran Festival Seni Bali Jani Yang mengusung seni-seni modern, kontemporer, dan inovasinya Itu akan dilaksanakan kapan Pak Wari? Tanggal 14 hingga tanggal 20 Nanti kita bisa bicarakan soal tata laksananya Jadi 14, 20 Nah sepekan saja Jadi selama seminggu saja Ini berbeda dengan Festival Seni Bali Jani Yang sebelumnya Yang dilaksanakan hampir dua pekan Dua pekan Tahun lalu hampir dua pekan juga Nah kalau keterlibatan seniman juga akan berpengaruh juga dengan itu? Tentu, oleh sebab itu kami memang diberi kepercayaan untuk mengelola kebijakan kuratorial Maka tekad kami bersama Pak Angkus Martin ini Menjaga semangat kehadiran Festival Seni Bali Jani Jadi tetap di dalam sebuah Festival itu kan ada selain perayaan Perayaan kebersamaan Kemudian ada upaya apresiasi Di dalamnya ada penghormatan pada seniman Juga upaya transfer of knowledge pada generasi muda Harus tetap ada pencapaian Ya kan? Yang ditandai Karena ini seniman-seniman kontemporer dan inovasi Adanya semangat menghadirkan kebaruan lah Jadi kami sebagai kurator dalam situasi apapun Perjuangannya ke sana Dan terima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Bali Kepada dinas kebudayaan Provinsi Bali Yang tetap memberi apresiasi kehadiran Festival Seni Bali Jani Sebagai kurator kami berupaya untuk tetap menjaga semangat kehadirannya Kalau kita berbicara tentang semangat tentunya para seniman khususnya seni mudaeran ini sendiri tetap semangat tentunya Apalagi ketika Festival Seni Bali Jani akan diselenggarakan nantinya seperti itu Kalau kita melihat itu aja Semangat para seniman khususnya di seni modern Ketika akan menyambut kehadiran Festival Seni Bali Jani ini sendiri seperti apa Pak? Walaupun ada bedanya tahun ini Saya kira begini ya Secara mendasar Festival Seni Bali Jani itu pun mengakomodasi seni modern kontemporer Kita tahu di Bali tidak saja seni tradisi yang klasik Tetapi seni-seni modern ini juga berkembang Kontemporer juga berkembang Nah makanya ketika hanya ada satu PKB Bali seperti pincang gitu Banyak sekali sastrawan, penyair, teater modern, kemudian musik modern Yang dilakukan oleh anak-anak Bali ini tidak mendapat tempat Makanya kemudian waktu itu 6 tahun yang lalu ya Itu ini atas gagasan Ibu Putri Koster Menggagas sebuah festival untuk bagaimana sejajar dengan PKB Nah ini awalnya kan seperti itu Makanya tadi untuk menjawab pertanyaan itu Bagaimana seniman Ya mereka akan menyambut dengan sangat antusias Seperti itu Nah di awal Festival Seni Bali Jani tentu saja banyak kekurangan Kita masih pencarian-pencarian Tapi dasarnya sudah kita buat kuat gitu ya Sebuah event selain PKB juga ada Festival Seni Bali Jani itu Tetap kita para kurator juga dan seniman kontemporer juga harus menjaga ini Festival Seni Bali Jani agar terus berlangsung gitu Agar terus berlangsung siapapun pejabat, siapapun gubernurnya harus Karena sudah diregulasinya tidak ada Sudah tertat, sudah ada payung umumnya Sebuah event apalagi festival itu setidaknya harus ada tiga komponen ya Ada pemerintah, ada senimannya, kemudian ada pengelolanya Dan yang terakhir ada penikmat Ini harus jadi satu ini Kalau seniman ada kemudian pengelola, ada kurator, ada regulasi tidak ada Dari pemerintah tidak ada Ini juga tidak Tapi Festival Seni Bali Jani kita jaga Harus kita jaga ini tetap berlangsung Jadi bisa dikatakan awal kebangkitan seni modern itu Diawali enam tahun yang lalu Dengan awalnya Festival Seni Bali Jani Ini sendiri ide dari Ibu Putri Koster Akhirnya tidak terasa ini sudah memasuki tahun ke-6 Tahun ke-6 Pak Wari Ada ke apa ya Maksudnya Para penikmat seni, kemudian pelaku seni Khususnya seni modern ini Ini kenapa sih tahun ini akhirnya cuma seminggu Seperti itu Saya kira itu pertanyaan semua pihak ya Tapi kita melihatnya Festival Seni Bali Jani Yang digerakasi Ibu Putri Koster Koster itu adalah momentum Momentum bagi upaya pengembangan Dan pencapaian seni modern dan kontemporer Setelah inovasinya Oleh sebab itu Banyak sekali di awal tahun ini Sudah ada pertanyaan-pertanyaan Bahkan harapan-harapan dari Pak Putri Jaya Yang menyampaikan bagaimana Festival Seni Bali Jani Kemudian dari teman-teman di Australia Seniman Australia Kemudian seniman-seniman Korea Ada juga Pak Yos Yos Itu dari Jakarta Yang tahun-tahun sebelumnya terlibat Ada teman-teman dari Bandung Bahkan dari Banyuwangi Yang sebenarnya ingin berpaktisipasi Untuk mengikuti Festival Seni Bali Jani Tahun 2024 yang ke-6 ini Mengingat pencapaian kita pada tahun 2024 Yang mendapat apresiasi luas Dengan penyenggaran selama 2 minggu Yang ideal dan baik Tetapi sekali lagi Kami sebagai kurator Tetap berupaya, bertekad Menjaga semangat kehadiran Festival Seni Bali Jani ini Melalui kurasi yang mudah-mudahan Dapat menyuguhkan satu pencapaian Baru Jadi sekali lagi sebuah Festival itu dihargai Justru karena adanya pencapaian Karya-karya yang bersemangat pembaruan Bukan hanya sekedar perayaan kebersamaan Ataupun apresiasi Nah itu Tahun ini Itu ada 11 mata program Jadi ada 11 mata program Ada pameran Selirupa Mega rupa Kemudian pameran Buku Beranda pustaka Kemudian ada Parade Tetap ada Parade Pembacaan puisi Kemudian ada Parade monolog Tetap kita jaga Ada juga Adilango Satu pertunjukan Yaitu Dua ya Tekiber dengan Pramusti Kemudian ada juga Semacam pertunjukan juga Adilango Berbentuk teater Yaitu teater Agustus Teater Selang Putih Kemudian Tekiber Ya kan Tekiber Dan Pramusti tadi Kemudian kita juga Menghadirkan Aguron-guron Yaitu Satu Lokakarya Terkait Seni Instalasi Dan Seni rupa Pertunjukan Nanti kita Bicarakan Narasumbernya Kita pilih Dengan Satu sistem Kulasi yang Bagus Terus juga ada Dialog Timbang Rasa Memang tahun lalu Timbang Rasa ada Tujuh mata program Sekarang satu Kita fokuskan Timbang Rasa Kali ini adalah Tentang Bagaimana Kehadiran Sebuah festival Turut Membangun Ekosistem Berkelanjutan Dari kesenian Yang produktif Dan kreatif Jadi di acara Timbang Rasa ini Dialog ini Yang menghadirkan Profesor Pak Bandam Dan dokter Artikel Diharapkan teman-teman Menyumbangkan gagasan Pikirannya Bagaimana Sebuah festival Termasuk festival Balijani Dihadirkan Dari tahun ke tahun Menjadi Suatu capaian Yang cemerlang Oke Ini yang kita Upayakan Jadi kita memang Kurator memikirkan Dengan sungguh-sungguh Program ini Harus hadir Dalam rangka Menampung apresiasi Sekaligus pengharapan Juga tanggapan-tanggapan Untuk Sama-sama Menjadikan ekosistem Kesenian modern Dan kontemporer Di Bali Bukan hanya Diapresiasi secara Lokal Tapi juga Nasional Dan terbukti Ketika festival Seni Balijani Yang tahun lalu Secara Internasional juga Nah ini Kita perjuangkan Bersama Dan kuratorial kita Kebijakan kuratorial kita Ada di dalam Semangat itu Baik Dan pastinya Seperti tahun-tahun lalu Apakah akan ada Penerima Penganugerahan Seperti itu Ada Itu ya Ditunggu Ya ada Baik Balijani Nugeraha Nah itu ya Kita break dulu ya Kita simpan dulu Seperti apa Nanti kita akan Lanjutkan lagi Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan kembali Tapi tentunya setelah Yang berikut ini Ya terima kasih Anda yang baru saja Bergabung bersama kami Kita masih dalam Dialog khusus Festival Seni Balijani Yang ke-6 Tahun 2024 Puspa Cipta Jana Kerti Karya Mulia Manusia Berbudaya Nah silahkan Anda yang ingin Bergabung bersama kami Ingin bertanya Lebih banyak lagi Mengenai topik kita Pada pagi hari ini Lain akan kami buka Di 0361-898-8400 Dan juga di 0361-898-8401 Tentunya sudah ada Tim kurator Dari Festival Seni Balijani Yang ke-6 Tahun 2024 Ada Pak Wari Wisat sana Dan juga ada Tuh Haji Atau Ide Bagus Marti Naya Tentunya Sebelum ke topik kita Siapa-siapa sih Yang akan mendapatkan Penganugrahan Balinugraha Balijani Balijani Nugraha Seperti itu Ada perbedaannya Lagi nih Kalau tahun lalu Berapa jumlahnya Tahun ini cukup Apa ya Ada Ada perbedaannya Seperti itu Tapi kalau kita berbicara Tentang topik kita Pada Pagi hari ini Tentunya Nah ada Ada yang menarik juga Ini apakah ada hubungannya Tema Puspa Cipta Janekerti Atau Karya Mulia Manusia Berbudaya Dengan Tahun yang kemarin itu Kalau tidak salah Itu mengambil Segara Segara Kerti Ya Kita kan Mengusung Sat Kerti itu Satu filosofi Dan kemuliaan Manusia Bali yang Adiluhum lah Katakan nilai-nilai yang luhur Itu Sat Kerti Salah satunya adalah Janekerti tentang Manusia Tema Manusia itu Menjadi Galian Eksplorasi Estetika dan Stilistika Para penyaji Dalam festival seni Bali Jani sekarang Di dalam konteks Manusia mulia itu Adalah Nilai Sosok Karya Makanya Juga ada Nugrah Bali Jani Nugraha itu kan Itu juga Memang berbeda Dengan Tahun sebelumnya Kalau tahun sebelumnya Itu ada Sepuluh Sekarang ada Tiga Itu kuratornya Berbeda Itu kuratornya Itu Pak Putu Satria Kemudian Beli Ketut Sumater Kemudian Ketua PWI ya Pak Putu Wiratul Dwi Kora Jadi mereka yang memilih Putu Dwi Kora Putra Dwi Kora Putra Jadi mereka sudah Bekerja saya kira Dan saya kira Ini harus diapresiasi Mata program ini Yang dicalangkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tentu Oleh Penggagasan Ibu Putri Kostar Yang berupaya Memberikan Penghargaan Kepada seniman-seniman Modern Kontemporer Dan Segala inovasi Yang capaiannya Sudah diapresiasi Secara internasional Halus Mendapat apresiasi Juga di Dalam Provinsi Bali ini Maka hadirlah Bali Jani Nugraha itu Baik Ya kami juga sudah dapat Ini kan Jadi kami terima kasih Dan luar biasanya Bukan saja yang Masih eksis Dalam pengertian Masih berkarya Mencipta Tapi karya-karya Para maestro kita Yang sudah Alamarhum pun Tetap kita hargai Seperti Pak Tusti Edi ya Makanya pada Festival seni Bali Jani Yang ke-6 ini Tetap ada acara Tribute to Maestro Yang kali ini Kita hadirkan Adalah Tribute to Maestro Sastrawan Bapak Nyoman Tusti Edi Dari Karangasem ya Dari Almapura Baik Pak Wari Ada yang menarik juga Selain Kalau kita berbicara Tentang jumlah Kapasitas Atau Kuantitas Yang menerima Pengenangan Nugrahan Bali Jani Nugraha Tahun lalu Ada 10 Kemudian Tahun ini Ada 3 Kemudian Komunitas seni Yang terlibat Kalau tahun lalu Yang saya ingat Kita pernah dialog Ada 35 Komunitas seni Tetapi Tahun ini Berapa Komunitas seni Yang dilibatkan Ya kalau Tahun lalu Ada 35 Dengan 80 acara Dan subacara Dan acaranya Sekitar 80 Kalau sekarang 11 acara saja Dengan komunitasnya Sekitar 7 7 ya 7 komunitas Itu pun Komunitas ada Yang menghadirkan 2 acara Seperti Beranda Pustaka Di dalamnya Ada tribut Maestro Pak Tustadi Karena sastrawan Jadi seperti itu Cukup Cukup Hampir Wah Ini cukup Menarik juga Bagi para Seni 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 Modern Yang Wah ini Kenapa bisa Berubah Banyak sekali Yang Perubahannya Seperti apa Bahkan yang saya Tahu Tuh Haji Ada bahkan Komunitas seni Yang Ngayah Seperti itu Di Bali kan terkenal Kalau seni mantu Ngayah Kalau di PKB Juga ada Seperti itu Tapi di festival Seni Bali Jani Seniman dalam Konsep Ngayah itu Kan mereka Berbuat sesuatu Berkarya Untuk yang Maha kuasa Jadi tetap Bagaimana mereka Berkarya Membuat Satu seni Modern Kontemporer Dengan Tulus Dengan Tulus Jadi Patokan mereka Jadi Ngayah yang disebut itu Kan tidak ada Di sana Tidak ada Karena Tentu saja Kalau mereka tampil Di spesifik seni Bali Jani Mereka dibiayai Jadi ada dana Ada anggaran Untuk Untuk Mereka berpentas Mereka tampil Dan sebagainya Konsep Ngayah Dalam hal ini Tetap Tetapi Ngayah Dalam satu Persembahan Persembahan Mereka Jadi tidak Tidak ansih Mereka Datang Kemudian dibayar Tidak Tapi mereka harus Menunjukkan Seperti tadi Pak Wari Mengatakan Ada Ada yang bersifat Apresiasi Bersifat perayaan Kemudian ada pencapaian Kan di sana Kelihatan seniman itu Dengan sungguh-sungguh Berkarya Jadi Bagi saya Ngayah itu di sana Ngayah Dalam sikap Dalam sikap Ngayah Kepada yang maha kuasa Ya Toh Haji Kalau kita berbicara Tentang seni modern Nikit sendiri Bagaimana Toh Haji melihat Partisipasi aktif Generasi muda Pada festival Seni Balijani Saat ini Tentu Ketika Ada festival Seni Balijani Dan kebetulan Kami duduk Di kuratorial Melihat itu Sebagai suatu Fakta yang Sangat menarik Bahwa Oh ternyata Seniman-seniman muda kita Seniman-seniman seni Modern kundupore kita Ini loh Jadi mereka tampil Jadi cukup mengejutkan juga Kelompok teater Kelihatan Kelompok musik Modern Kelihatan Kemudian kelompok-kelompok Tari-tari Kontemporer Kelihatan Kalau tidak ada festival Barangkali tidak kelihatan Kita tidak bisa melihat Tidak bisa mengukur Seperti apa Bersyukurlah ada festival ini Festival seni Balijani Jadi semua Potensi-potensi Anak-anak muda Terutama Di bidang seni Modern Kontemporer Itu kelihatan Kelihatan Walaupun ada stigma Kalau kita berbicara Tentang stigma nih Tentang seni modern itu Banyak yang mengatakan Wah ini seni modern Tidak bisa dibawa ke banjar Atau ke pura Seperti itu Stigma itu harus Di Apa Apa yang harus dilakukan Kita kembali ke tradisi Ke tradisi kita Dan dipertanyakan juga Modern itu apa sih Kontemporer itu apa sih Tradisi itu apa Kita kan selalu melihat Kalau orang menggambal Dengan tabuh-tabuh lama Tabuh-tabuh klasik Ya jelas tradisi itu Tapi ketika dia mencipta Ketika dia mencipta Dengan perangkat Alat-alat modern Kemudian Tercipta sebuah lagu Ya ini modern Kontemporer Karena Ciptaan-ciptaan baru Jadi tetap Bahwa seni modern Kontemporer itu Harus ditampilkan Sebagaimana Identitas di dalamnya Jadi identitas seni itu Ada gitu Jadi bisa dikatakan Ketika wadah Festival seni Bali Jani Ini sendiri Di Pertunjukkan Disitu terlihat Generasi muda kita Atau partisipasi Aktif generasi muda kita Dalam berkesenian Seni modern itu Juga terlihat Sangat-sangat terlihat Dan modern kontemporer Di kalangan anak muda Itu kan tidak pada Tidak pada kulitnya semata Tidak Maksudnya harus Arjo berpakaian modern Bukan itu maksudnya Tapi pada isinya Isinya tentang kekinian Tentang kritik sosial Dan sebagainya Ya tentang kekinian lah Kalau seni tradisi Mungkin mengambil Lakon-lakon Ya Kerajaan Tantri Seperti itu Tapi yang Yang modern Mengambil Ide-ide baru Pencapian tadi Jadi Inovasi Inovasi disana Baik Pak Wari Ada Hal yang perlu diketahui Ada Proses seleksi Untuk tim kesenian Yang tampil juga kah Ketika Dilaksanakan Festival seni Bali Jani Yang ke-6 ini Ya tentu Jadi tugas kami Sebagai kurator Adalah Dengan segala situasi Apapun Menegakkan Upaya kurasi Yang Tadi Itu tadi Semangatnya Terus ada Pencapaian Kebaruan Agak ketat Ada Perayaan Ada Apresiasi Dan festival Seni Bali Jani Itu Sebagaimana Tadi disampaikan Pak Agus Martin Sesungguhnya Membantu kita Melakukan Pemetaan Atas Dinamika Kreativitas Seni-seni Modern Kontemporer Dengan Segala Inovasinya Nah Oleh sebab itu Di dalam festival Seni Bali Jani Ada konsep Dasar Yang katakanlah Upaya Menegaskan Perbedaan Tata laksana Dan tata Kelolanya Dibandingkan Pesta kesenian Bali Yang sudah Puluhan tahun itu Nah Di dalam Konsep itu Ada Yang disebut Experimentasi Eksplorasi Eksplorasi Ada Lintas Batas Di dalam Lintas Batas Misalnya Medium-mediumnya Harus Modern Kontemporan Dan segala Bentuk Multimedia Dengan Segala Dinamika Digital Dimungkinkan Kemudian Juga Ada Di dalam Konsep Itu Yang disebut Kontekstualisasi Nah Di dalam festival Yang Dikaitkan Dengan Kontekstualisasi Itu adalah Upaya Para seniman Didorong Melakukan Penciptaan Baru Dengan Menggali Tema Nah Tahun ini Temanya Tentang Manusia Mulia Janakerti Nah Ini Tema Inilah yang Memayungi Festival ini Sehingga Dia berbeda Misalnya Dengan Pertunjukan Pertunjukan Di luar Festival Dengan Payung Tema ini Maka Didorong lah Lahirnya Stilistika Estetika Seni-seni Modern Dan Kontemporer Yang Di satu Sisi Bersifat Universal Tapi Di dalam Tataran Filosofi Dan Estetikanya Bisa Menggali Dari Tradisi Dan Klasik Bali Nah Itu Penting Justru Dengan Demikian Lahirlah Kebaruan Yang Autentik Bahwa Begitu Kita Menyaksikan Pertunjukan Ini Pasti Dari Bali Juga Karena Semangat Filosofi Dan Stilistikanya Ada Galian Dari Warisan Para Leluhur Baik Baik Kita break Dulu Kita rehat Sejenak Nanti kita akan lanjutkan lagi Festival Seni Bali Jani yang ke-6 Tahun 2024 Akan kembali Tapi tentunya Setelah yang berikut ini Ya terima kasih Kita masih di dialog bersama Dinas Kebudayaan Profesi Bali Persiapan Festival Seni Bali Jani yang ke-6 tahun 2024 Puspa Cipta Janekerti Karya Mulia Manusia Berbudaya Yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 20 Agustus 2024 Nah ini bertepatan juga dengan pelaksanaan dua event yang bisa dikatakan ini ada pameran pembangunan Provinsi Bali dan juga ada Bali Digital Festival yang dilakukan bersamaan tentunya Dan yang menarik adalah pelaksanaannya ini akan dilakukan secara langsung live atau bagaimana Mbak Wadi? Ini semua seperti tahun lalu dipusatkan di Taman Budaya dan Basal Kalau tahun lalu ada streaming Jadi ada langsung dan ada lewat digital online Streaming sekarang sepenuhnya memang langsung Jadi menyaksikan langsung tidak ada lagi streaming Itulah tadi saya bilang tata laksananya yang mengalami perbedaan dan perubahan gitu Iya dan kembali lagi nih penerima Bali Jani Nugraha ini sendiri yang kalau tahun lalu ada 10 seniman kita yang menerima Tetapi tahun ini akan ada 3 penerima Bali Jani Nugraha bisa dijebocorkan dari siapa saja yang menerima nanti Karena kuratornya itu bukan kami Jadi kami tidak bisa sampai Hanya diberitahu sekarang jumlahnya 3 Jumlahnya 3 Sedang diproses Itu dari mereka yang berkecipung dalam dunia seni Modern, kontemporer dengan segala inovasinya Tetapi intinya adalah para seniman yang dedikasinya tinggi Yang sumbangsihnya pada seni modern, kontemporer dan inovasi Sangat besar untuk dinamika kemajuan seni-seni di Bali Nah itu catatannya Sehingga seperti Bapak Putu Wijaya yang berkipra di Jogja dan di Jakarta Tapi karya-karya yang juga turut mempengaruhi dinamika kesenian di Bali Tema-tema yang diangkat, filosofi yang dihadirkan adalah berangkat dari para leluhur kita di Bali Maka mendapat penghargaan Ada juga Budeno kan Budeno yang salah muda pernah aktif di Bali Kemudian karya-karyanya juga berangkat dari wira cerita Ramayana dan Mahabrata Setelah semangat kontekstualisasi keadaan Bali kini Maka itu juga kita berikan penghargaan Jadi sesungguhnya peranggaan ini untuk insan pencipta di Bali Dan insan pencipta yang memiliki perhatian penuh pada dinamika kemajuan, kesenian, kebudayaan, dan sosial di Bali Jadi ini saya kira menunjukkan Bali sebagai masyarakat yang terbuka dan memang internasional Jadi bisa dikatakan kriteria penerima Bali Jani Nugraha ini sendiri sudah diatur? Sudah? Sudah ditetapkan Seperti festival ini sendiri yang memiliki konsep Di dalam kuratorialnya kemudian menjadi tata laksana dan tata kelolanya Di dalam penerima Bali Jani Nugraha juga ada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan jauh hari Selaras konsep festival seni Bali Jani Baik, bahkan yang menarik sekali ketika kita berbicara tentang para seniman-seniman kita yang masih aktif juga Bahkan beliau-beliau yang sudah berpulang pun Mendapat penghargaan Pernah mendapatkan penghargaan seperti itu Betul, betul Ini juga saya kira satu kebijakan yang patut dijaga Karena festival seni Bali Jani kan baru menginjak tahun ke-6 Tapi seni-seni modern, seni-seni bersemangat kekinian Itu sebenarnya sudah jauh hari Bukan hanya digali dan dijadikan wahana penciptaan Tapi juga menjadi penegasan sikap hidup para leluhur kita kan Jadi seni-seni modern, kontemporer itu sudah dilaksanakan Kekini dengan semangat kekinian itu sudah dari masa lalu gitu Sehingga festival yang baru tahun ke-6 kan tidak bisa hanya melihat yang sekarang Sumbang si para senior kita yang tahun-tahun 40 sudah mencipta Kan harus dihadirkan Maka salah satu bentuknya selain memberi Bali Jani Nugraha itu Juga ada program yang disebut Attribute Attribute Untuk para maestro Tahun ini kita didikasikan sekali lagi Sastrawan Bapak Tusti Edy Yang kalau sekarang usianya mungkin sudah kalau masih hidup sudah 70an lah ya Seperti Pak Umbulandu Parangi semua kan Kan didikasinya panjang dia Karyanya lebih dari 20 buku Bukan hanya buku kumpulan puisi esai Tapi juga melakukan apresiasi langsung juga Jadi layak mendapat penghargaan gitu Jadi seniman-seniman, sastrawan-sastrawan modern kontemporer yang sudah berpulang Tapi didikasinya, karyanya juga lintas masa Tetap hadir, layak diberi apresiasi Apresiasi Jadi kalau kita merasa jadi manusia itu kan kalau berguna Karena konteks tema manusia mulia itu kan berbudaya dengan karya ciptanya Nah itu juga sebenarnya semangat nilai yang hendak kita wariskan kepada generasi muda Melalui festival ini ya Beligus ya Jadi semangat nilai ini melalui festival harus terwariskan Kalau kita tetap harus berkreativitas, mencipta, menghadirkan karya-karya mulia Nanti pasti akan ada yang menghargai Baik, baik Tuh Haji, kalau kita melihat para seniman generasi muda kita Yang bisa dikatakan dengan festival seni Bali Jani ini sendiri Kita melihat kegiatan berkesenian modern generasi muda kita baru terlihat Tetapi kalau kita melihat antusias masyarakat Bali terhadap kesenian modern setiap tahunnya Seperti apa Tuh Haji melihatnya? Kita melihat secara acak aja dulu ya Tidak ada tolak ukurannya, tidak ada Kecuali kita memang melihat perkembangan di festival seni Bali Jani Tapi begini Untuk tahun ini kan memang festival seni Bali Jani terbatas sekali Baik penyajinya maupun harinya Di festival seni Bali Jani Di samping kita mengakomodasi seniman-seniman yang sudah jadi dalam dana petik Artinya mereka sudah melakukan perjalanan panjang di kesenian Kemudian kita tampilkan baik itu sanggar, teater, penyair dan lain sebagainya Ada yang tahun lalu kita masih buka open call Open call itu artinya kita memberi wadah kepada remaja-remaja Atau pelaku-pelaku seni modern kontemporer yang berminat mengisi Kita tidak melihat sepertapa besar ini, potensi ini Kita buka, kita bikin acara open call Yang masuk wadah waktu itu Ada 43 43 Tapi kita tetap harus dikurasi, dikurasi, di seleksi Ada 16 kemudian yang tampil Nah tahun ini ya karena keterbatasan tidak Jadi melihat potensi itu Jadi kita alat ukurnya di festival seni Bali Jani Betapa kemudian seniman-seniman remaja modern kontemporer itu sangat berminat Untuk tampil dengan potensi dirinya Jadi lewat open call itu kita lihat Jadi kita buka open call Jadi barometernya lewat open call itu sendiri Yang misalnya Salah satunya open call Jadi ada Dari situ kita melihat ya secara kuantitas ya Secara kuantitas Oh ini banyak juga peminatnya Jadi kalau misalnya tahun ini open call dibuka Saya pikir lebih besar lagi Lebih besar lagi Sayang sekali open call tahun ini tidak dilakukan Tidak diadakan seperti itu Tidak diadakan Tapi bukan berarti ini minat para seniman Bukan Para penikmat seni modern Banyak orang salah sangka juga itu Karena tidak ada persoalan Kok sekarang festival seni Bali Jani seperti ini Kita anak muda Saya sempat dihubungi para seniman modern kontemporer Kita tidak dapat tempat Kenapa sekarang di cut seperti itu Diturunkan harinya Dikurangi pengisi acaranya dan sebagainya Jadi memang agak sulit kita menjelaskan itu Karena itu kebijakan dari pemerintah Jadi tim kurator cuma sebagai pelaksanaan Kurasi ya Kita tetap pada tugas untuk menjaga ini Menjaga nilai, pencapaian Tadi itu pencapaian tadi Pak Wari, ini masih adakah para seniman-seniman kita Yang dari luar juga berpartisipasi Sempat ya dihubungi ya Wah saya dihubungi terus-menerus ya Itu sebenarnya harus kita tanggapi secara positif Bahwa itu adalah penghargaan atas kehadiran dan keberadaan festival seni Bali Jani Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bukan hanya dari Liputu Wijaya Tapi juga dari Korea Dari Korea Terus kemudian dari teman-teman Australia Melalui teman-teman dari Bandung juga Ada bahkan dari Banyuwangi yang mengundang khusus Bagaimana caranya hadir untuk mengikuti festival seni Bali Jani Jadi terus teman-teman yang secara terbuka Sekarang kan jamannya terbuka Mereka bisa tahu nomor teleponnya Saya langsung dikontak dengan bebas Tapi itu saya kira harus diapresiasi Sebagai cara mereka mencintai kehadiran dan keberadaan festival seni Bali Jani Nah dalam konteks dinamika pengharapan dan apresiasi itu Open call sebenarnya Kalau kita menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bli Gus Martin adalah tujuannya Untuk menjadikan festival seni Bali Jani Tidak eksklusif Tapi inklusif Keterbukaan Jadi ada kesetaraan dan keadilan untuk partisipasi Nah melalui open call kan terbuka Sekali sudah membantu kita untuk melakukan pemetaan Dinamika pencapaian seni modern dan kontemporer Di Bali dan Indonesia Ya kan menarik itu dengan open call itu Dan terbukti ada 43 Mereka yang Mengajukan proposal Menanggapi tema segara kerti tahun lalu Kemudian kami Siang malam melakukan kurasi Akhirnya ada 16 Dan 16 itu dibiayai Sebagai bentuk apresiasi dari open call itu Mereka mendapat pembiayaan Nah saya kira semangat-semangat inilah yang harus dijaga Makanya tadi kami tegaskan di depan Bahwa tugas kurator pada saat ini adalah Menjaga semangat kehadiran festival seni Bali Jani Tahun depan mari kita rayakan kita akselerasi lagi Oleh sebab itu sekali lagi kami membuka Satu program timbang rasa Tentang festival dan keberlanjutan ekosistem kesenian yang produktif dan kreatif Tujuannya melalui timbang rasa itu Apresiasi Tanggapan Semangat Gagasan Untuk bagaimana festival seni Bali Jani itu makin cemerlang ke depan Kita buka kemungkinan ide-ide gagasan itu Sebagai bagian dari kecintaan Jadi itu saya kira timbang rasa itu Satu bentuk upaya kita mengapresiasi Bahwa festival ini semakin terbuka Satu festival yang bersifat insklusif Jadi kalau kita berbicara Flashback lagi tahun 2023 Dari open call 43 itu sendiri Yang tampil 16 yang bisa tampil Kemudian sisanya yang belum bisa tampil Mungkin untuk mengobati rasa kekecewaan mereka Mereka bisa nimbrum juga ditimbang rasa atau secara sehat itu sendiri Yang akan menampilkan Bisa terbuka karena semua acara kan terbuka Kalau mereka mau bicara juga kan bagus Bagus tapi itu kan gagasan sehat ya Semua gagasan itu kan kita bisa tampung kita kelola Kita akselerasi sebagai energi positif Untuk menegaskan kecintaan kita pada seri-siri modern dan kontemporer Agar ke depan kemudian mendapat perhatian penuh dari kita semua Jadi ke depan saya kira pihak-pihak swasta juga ya terbuka kan Sebagai bagian dari upaya semangat bahwa festival ini makin mandiri Tidak boleh tergantung sepenuhnya pembiayaan pada pemerintah kan Pemerintah punya perhatian yang banyak Maka ada pihak-pihak kedua ketiga mungkin ya katakanlah bank-bank yang sudah kaya Tadi Ya ikut berpartisipasi Ada hotel-hotel Ada semua pihak lah yang berdasarkan ketentuan Tata laksananya memungkinkan kerjasama Saya kira festival-festival internasional di dunia pun akhirnya berkembang ke arah sana Memang pada awal-awalnya adalah Suatu upaya pemberdayaan masyarakat, pembinaan Tapi keberlanjutannya makin mandiri makin bagus Kami sebagai kurator yang di masa mendatang mungkin ingin ikut hadir tampil juga Mungkin senang juga kalau semakin festival makin besar Semua pihak ikut terlibat Pemerintah tuturi handayani Masa kira itu harapan kita semua Baik, baik kita rehat kembali Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana festival suni Bali Jani yang ke-6 tahun 2024 Tapi tentunya setelah yang berikut ini Ya kita masih dalam dialog festival seni Bali Jani yang ke-6 tahun 2024 Puspat Cipta Janekerti Karya Mulia Manusia Berbudaya Silahkan ada yang ingin bergabung bersama kami Lain sudah kami buka kembali di 0361-894-8400 Dan juga di 0361-894-8401 Masih bersama tim kurator festival seni Bali Jani yang ke-6 tahun 2024 Ada Bapak Wari Wisat sana Dan juga ada Tuwaji atau ide bagus Martin Ayas tentunya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini Pak Wari Ada beberapa materi kegiatan Di antaranya pargelaran Kemudian parade Nah ini ada beranda pustaka Yang ditunggu-tunggu bagi pecinta buku ini sepertinya Dan juga ada mega rupa seperti itu Pameran bisa diceritakan seperti apa Naci? Ya saya kira kita harus apresiasi kehadiran program beranda pustaka itu Di sana dipamerkan buku Bukan hanya buku-buku yang penerbitnya dari Bali Terutama nasional bahkan internasional Ada tahun lalu itu hampir sampai 56 penerbit yang ikut terlibat Itu juga beranda pustaka penting dihadirkan Karena terkait juga dengan Bali Jani Nugraha itu Jadi penerima Bali Jani Nugraha itu Yang mendapat dana pembinaan 50 juta itu Salah satu katakanlah kewajibannya adalah menciptakan buku Ini tuh ide yang cemerlang sekali Menciptakan buku dengan demikian Karya-karya mereka Itu bisa tersuratkan dan terwariskan pada generasi berikutnya Seperti prastasi yang dibaca kemudian menjadi nilai Buku-buku itu hadir Merangkum capaian karya para penerima Bali Jani Nugraha Yang kemudian dipamerkan melalui beranda pustaka Saya kira itu program yang layak diapresiasi dan kita jaga Itu sebabnya di dalam diskusi kuratorial kami Acara ini kami pertahankan kita dirikan sendiri Tidak digabung dengan pameran Mega Rumpah Tadinya kan mau digabung tuh Tapi kita pisahkan ini harus hadir Ini beda Karena ini ada penghormatan kepada penerima Bali Jani Nugraha Kemudian ada program literasi yang bagus Yang harus diwariskan Nah kalau pameran Mega Rumpah Itu berbeda juga dengan tahun lalu Kuratornya tetap ada tersendiri Seperti juga Bali Jani Nugraha itu ada kuratornya sendiri Di pameran Mega Rumpah juga ada kuratornya sendiri Tetapi diadakan hanya di satu venue aja Di Gedung Kerial Taman Budaya Kalau tahun lalu kan ada di Selain di Taman Budaya di Gedung Kerial itu Ada juga di Arma dan juga ada di Museum Meka gitu kan Sebagai bagian dari membangun ekosistem tadi Sekarang dengan situasi sekarang ini Kita adakan hanya satu di Gedung Kerial Tapi tetap Saya kira yang kalau dapat laporan dari penyajinya itu Dari kurasinya itu Seniman-seniman seperti Pak Erawan yang internasional Akan hadir Menunjukkan karya Jadi kita sebagai kurator ikut semangat juga Karena kita tetap menjaga pencapaian kan Sebuah festival itu rohnya sebenarnya pencapaian Jadi kebaruan yang disumbangkan Sehingga layak dicatat Nah itu ada di dalam pameran Mega Rumpah itu Termasuk juga di pameran Beranda Pustaka Itu kan ada buku-buku baru Dari penerima Balin Canung Beranda Pustaka tidak hanya memajang Memajang atau memamerkan buku Tapi disitu juga ranting-ranting acaranya Ada juga misalnya diskusi tentang buku Diskusi tentang buku apa Kemudian diskusi yang menghadirkan penulis Dan ini anak-anak muda diundang ini Itu juga yang dimaknai dalam tribute To maestro sastrawan Salah satu Itu salah satu Itu bagian dari kita menjaga semangat Pencapaian dan apresiasi Yang memang dididikasikan oleh festival Semibali janyinya Tuh Haji kalau kita berbicara tentang Dunia teater Nah ini kan semakin banyak juga nih Bermunculan teater-teater Di setiap sekolah yang saya tahu ini Banyak sekali teater-teater Seperti apa perkembangan teater saat ini? Saya kira perkembangan teater modern Katakanlah modern di Bali itu luar biasa Jadi setiap tahun, setiap waktu Dalam perjalanan saya memantau dan melihat Dan saya juga pelaku di teater Saya kira berkembang Dan di festival Bali Jani Di festival seni Bali Jani ini Mereka dapat tempat Selama ini kan mereka bikin-bikin pentas sendiri Kemudian ada pihak-pihak yang menyelenggarakan Barulah mereka dapat pentas Tapi di festival seni Bali Jani Memang mereka sanggar-sanggar ingin diwadahi Teater modern ini Kapan lagi gitu Dimana lagi dapat kesempatan pentas Jadi itu Kemudian di teater modern juga Saya lihat perkembangannya luar biasa Di sekolah terutama Di sekolah-sekolah Di SMA, di SMP Setiap sekolah mempunyai Dulu kita Denpasar pernah punya program Namanya Pekan Seni Remaja Teater, lomba teater menjadi ikon di sana Karena diminati hampir semua sekolah di Denpasar Dan ini bisa mendatangkan massa dan lain sebagainya Sekolah-sekolah itu Jadi seperti itu Saya salah satu pelakunya Artinya mempunyai Artinya mempunyai itu bisa menumbuhkan diri tinggal Kalau dia kan juri itu tidak pernah lihat Jadi perkembangan teater cukup semalat juga Luar biasa, luar biasa Kita mulai dari sekolah Bahkan kampus ya pada tahun 80-an juga Kampus luar biasa Hampir semua fakultas punya grup teater Tahun ini juga ada beberapa teater-teater sekolah yang akan tampil? Tahun ini tidak Tidak ada Kalau tahun sebelumnya ada lomba ya Ada lomba teater Lomba teater Tahun sebelumnya ada lomba teater Ada lomba macam-macam yang menampung Anak didik yang minat pada kesenian modern dan kontemporer mendapat ruangnya Sekarang mungkin bisa melalui Tekiber ya Tekiber yang operasi Teater kini berseri Itu juga bagian dari upaya kita menimbang penting hadirnya anak-anak muda Melalui langgam gaya kontemporernya yang operasi itu Bisa hadir di Festival Seni Bani Jani Yang kedepan kita tentu berharap ada lagi lomba-lomba Ada lagi open call Jadi hubungan teater modern dengan remaja ini luar biasa Pak Ini kelihatan sekali Dan harus diwadahi memang teater ini untuk kedepan Baik harus diwadahi seperti itu Nah ini ada yang mengatakan ini ketika ada Festival Seni Bani Jani Kalau kita bandingkan dengan Festival-Festival yang bersifat klasik dan modern Ini minat masyarakat juga berbeda seperti itu Ini kunjungan juga berbeda seperti itu Ada upaya-upaya dari para kurator untuk memberikan usaha-usaha untuk agar Ayo dong kita juga punya ada festival yang modern juga untuk para Oh ya tentu itu memang kurator tentu menentukan seni-seni yang katakan sesuai tema kontekstual Kontekstual juga berarti juga yang seni-seni modern kontemporer yang tengah inlah Sedang menjadi dinamika kini Itu kita catat kita rekomendasikan Termasuk kita berikan catatan khusus dalam evaluasi Dan di dalam konteks menjaga semangat anak muda Yang nyatanya memang menjadi bagian dari dinamika seni modern dan kontemporer Kita rekomendasikan tetap ada Pak Wimba lomba-lomba kan Seperti tahun lalu ada lomba film pendek Kemudian ada juga lomba baca puisi secara Indonesia kan Nah itu semua saya kira bagian dari upaya kita Sesuai dengan tema diskusi atau timbang rasa mendatang ini Yaitu bagaimana festival menjaga Turut menjaga keberlanjutan ekosistem Kesenian yang modern kontemporer produktif dan kreatif Baik Tuh Haji Apa menurut Tuh Haji tantangan untuk festival modern ini sendiri? Saya kira tantangan yang paling utama kan keberlanjutan Keberlanjutan Dan itu yang mengambil temanya juga Kalau sampai ada kebijakan-kebijakan yang memotong ini sudah selesai Sudah selesai harus ada keberlanjutan Dan ini upaya yang harus memang diwadahi Di inisiasi oleh pemerintah, seniman dan masyarakat luas lah Masyarakat luas Saya kira itu Keberlanjutan itu yang kita harapkan Harapan dari festival seni Bali Jani ini sendiri, Pak Wari? Saya berkeyakinan festival seni Bali Jani akan hadir terus Karena sudah diwadahi oleh peraturan pemerintah Provinsi Bali kan Yang harus dilaksanakan kan Kemudian juga yang tidak bisa kita cegah itu kan adalah perubahan Dinamika perubahan, kreativitas yang terus-menerus Artinya Bali itu bukan hanya seni klasik dan tradisi Tapi juga melahirkan tradisi baru Jadi tradisi yang hidup Yang penuh dinamika Dengan karya-karya modern dan kekinian Dan Bali itu internasional Kita terbukti bisa menyegarakan berbagai acara dan festival besar internasional Saya kira Festival seni Bali Jani ini bagian dari cara kita menegaskan Bahwa elan kreatif masyarakat Bali itu Memang dinamikanya terus hidup Dan selama ini terbukti dipuji oleh masyarakat internasional Itu harapan dan semangat serta keyakinan Tetap semangat ya Dalam situasi apapun ya Kesenian modern juga tetap harus keberlanjutan Itu yang kita inginkan Ayo pemirsa Ramaikan festival seni Bali Jani yang ke-6 tentunya Tanggal 14 sampai 20 Agustus 2024 Yang akan berlangsung di panggung terbuka Ada Chandra tentunya ya Di Art Center Yang bertepatan dengan pameran pembangunan Provinsi Bali Dan juga Bali Digital Festival Terima kasih sudah sharing Sukses selalu bersama di Sekundang Sekarang Terima kasih kita berjumpa lagi di lain kesempatan Sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih sudah menonton Terima kasih.